Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi memberikan pembelaan soal kasus perentasan Pusat Data Nasional PDN dengan virus ransomware. Ia menyampaikan jika di seluruh dunia juga negara-negara terkena virus ransomware. Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI dan BSSN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. Ini serangan ransomware per negara di tahun 2022-2023, selat berikutnya kita bisa lihat ini ransomware, tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,4%, Jerman 4,92%, dan Perancis 3,8% kata Budi. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware, sambungnya. Untuk itu kata dia tidak hanya Indonesia saja yang diserang hacker dengan virus ransomware. Ia mengatakan adanya hal itu jadi perhatian bersama. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama, ujarnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan jika adanya serangan ransomware yang menyerang Indonesia adalah versi terakhirnya. Dan ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi terakhir, sehingga jadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Terima kasih. Terima kasih.